KPGO atau Kekerasan Berbasis Gender Online adalah kekerasan yang difasilitasi oleh teknologi. Sama halnya kekerasan berbasis gender di dunia nyata, kekerasan ini memiliki niatan untuk melecehkan seseorang berdasarkan gender atau seksual yang dilakukan di dunia maya. Agar solusi yang diberikan lebih tepat dan efektif, maka penegakan hukum bukanlah jalan satu-satunya, melainkan dengan intervensi agar dapat mengubah cara pandang pelaku terkait relasi gender dan seksual dengan penyintas atau korban. Komnas Perempuan di tahun 2015 mencatat kekerasan dan kejahatan siber semakin rumit. Modus dan tipe-tipe KPGO Menurut Komnas Perempuan, pada tahun 2017 ada delapan bentuk kekerasan berbasis gender online. Antara lain, 1. Pendekatan untuk memperdaya 2. Pelecehan 3. Peretasan 4. Konten ilegal 5. Pelanggaran privasi 6. Ancaman distribusi konten pribadi 7. Pencemaran nama baik 8. Rekrutmen online Sementara dalam Internet Governance Forum dipaparkan bahwa kekerasan berbasis gender online mencakup beberapa spektrum pria laku, seperti 8. Penguntitan 9. Intimidasi 10. Intimidasi pelecehan seksual, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, serta eksploitasi. Yang mana tindakan tersebut dapat masuk ke ranah offline, dengan adanya kombinasi penyiksaan fisik, seksual, serta psikis baik secara online maupun di dunia nyata. Berikut beberapa aktivitas yang dikategorikan sebagai KBGU. 1. Pelanggaran privasi Hal ini dilakukan dengan mengakses, menggunakan, serta menyebarkan data pribadi tanpa sepengetahuan dan persetujuan. Selain itu, doxing atau menggali dan menyebarkan informasi pribadi dengan tujuan jahat. 2. Pengawasan dan pemantauan secara daring maupun luring. Menggunakan spyware atau teknologi lainnya tanpa persetujuan. 2. Menggunakan GPS untuk melacak 3. Menguntit seseorang 3. Perusakan reputasi seseorang dengan membuat dan membagikan data pribadi yang salah. 4. Membuat konten palsu, mencuri identitas, atau dengan berpura-pura menjadi orang tersebut dengan tujuan merusak reputasi yang bersangkutan, menyebarkan informasi pribadi, hingga membuat postingan maupun komentar yang menyerang, meremehkan, dengan maksud mencemarkan reputasi atau nama baik yang bersangkutan. 4. pelecehan yang dimaksud dengan gambar, komentar, ujaran kebencian, konten online, maupun penggunaan gambar yang merendahkan, penyalahgunaan, ancaman, hingga kekerasan dalam dunia luring. 5. Ancaman dan kekerasan langsung yang dimaksud adalah perdagangan perempuan melalui penggunaan teknologi, pemerasan seksual, pencurian identitas, hingga harta benda, peniruan yang berakibat serangan fisik. 6. Serangan yang ditargetkan ke komunitas tertentu dengan meretas situs hingga media sosial dengan niatan jahat, pengawasan dan pemantauan, ancaman, pengepungan, dan pengungkapan informasi yang seharusnya anonim, seperti alamat penampungan terhadap komunitas atau organisasi tertentu. Siapa saja yang rawan menjadi korban? Satu, seseorang yang terlibat dalam hubungan intim. dengan menggunakan teknologi untuk menyebarkan konten yang dieksploitasi secara publik demi ekspresi pribadi dan mengorbankan pihak lain. Pelaku melanggar intimasi serta kepercayaan. Dampak yang dialami oleh korban atau penyintas adalah konsekuensi ekstrim seperti bunuh diri, dipermalukan oleh publik, sehingga aksi tambahan dengan mengubah nama atau alamat. Dua, tokoh yang dikenal publik secara luas, seperti aktivis, jurnalis, aktor, dan lainnya, dengan membatasi kebebasan berekspresi baik secara politis maupun personal. Pelaku pelecehan, ancaman, serta pembungkaman melalui pesan verbal. Konsekuensi yang dialami oleh penyintas atau korban biasanya tidak terlalu ekstrim karena status dari penyintas atau korban yang bersangkutan sehingga mereka memiliki kekuatan lebih baik untuk memperbaiki situasi. Tiga, penyintas dan korban dari penyerangan fisik yang dapat mempengaruhi keselamatan mereka. Mereka terlibat dalam kejahatan langsung seperti perekaman perkosaan. Konsekuensi ekstrim dapat dialami oleh penyintas atau korban misal bunuh diri. International Center for Research on Women pada tahun 2018 menjelaskan terkait kekerasan berbasis gender online di mana hubungan antara pelaku dan korban dapat digambarkan sebagai hubungan personal, impersonal, dan institusional. Motivasi yang dimiliki oleh pelaku pun beragam dikarenakan balas dendam, cemburu, adanya agenda politik, kemarahan, agenda ideologi, hasrat seksual, kebutuhan keuangan, dan untuk menjaga status sosial. Tujuan pelaku adalah menyakiti secara psikologis, fisik, instrumental, dan juga dengan alasan penegakan normal. Perilaku yang dilakukan adalah dengan stalking, penistaan atau fitnah, perisakan, pelecehan seksual, eksploitasi, dan melalui ujaran kebencian. Perilaku ini dapat dilihat dari frekuensinya, dengan melihat jumlah serangan, jumlah modus, jumlah perilaku, serta kurun waktu. Selain itu, perilaku ini dilakukan melalui situs jejaring sosial, situs kencan, teknologi komunikasi, situs hiburan, dan akun online secara personal. Taktik yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan doxing, peretasan, pengecaman, pelecehan, dalam gambar, gender trolling, dan penggunaan akun palsu. Dampak yang dialami oleh korban atau penyintas, antara lain, fisik, psikologis, sosial ekonomi, maupun fungsional. Korban pun mencari bantuan dengan cara melaporkan, mencari layanan dukungan, atau dukungan sosial, mengubah penggunaan teknologi, dan juga menghindar dari pelaku. kasus KBGO yang terjadi dalam konteks sosial, gender, budaya, legal, politik, agama, maupun teknologi. Dampak kekerasan berbasis gender online bagi penyintas maupun korban. Kekerasan berbasis gender online memiliki dampak bagi penyintas atau korban, antara lain, psikologis, keterasingan sosial, kerugian ekonomi, terbatasnya mobilitas, dan juga sensor akan diri. Dampak atau kerugian psikologis dari korban diidentifikasi dengan adanya depresi, kecemasan, ketakutan, serta adanya pikiran untuk bunuh diri. Selain itu, dampak keterasingan sosial juga dialami oleh korban dengan menarik diri dari kehidupan publik, termasuk dengan keluarga dan teman-teman. Hal ini terjadi karena korban atau penyintas merasa dipermalukan dan diejek di depan publik, yang disebabkan oleh video dan foto mereka yang disebarluaskan tanpa persetujuan. Tidak hanya itu, mereka mengalami kerugian secara ekonomi, karena harus jadi pengangguran dan kehilangan penghasilan. Para korban atau penyintas kehilangan kemampuan untuk bergerak bebas dan berpartisipasi dalam ruang daring maupun luring. Korban atau penyintas pun mengalami kehilangan kepercayaan terhadap keamanan teknologi digital, sehingga mereka menghapus diri dari internet dan terputus dari layanan atau akses informasi, komunikasi, maupun profesional. Selain dampak pada individu, dampak lain yang terasa di masyarakat adalah perempuan tidak merasa aman secara daring atau luring. Pentingnya perlindungan privasi daring. Perlindungan privasi di dunia maya merupakan keamanan diri dari berbagai kekerasan di dunia maya. Privasi adalah batasan informasi diri dari jangkauan publik. Data pribadi adalah informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi, melacak, atau merujuk individu secara spesifik. Data pribadi dianjurkan tidak diumbar di media sosial dan aplikasi percakapan, misal WhatsApp, Line, Telegram, dan lainnya. Data pribadi Data pribadi Data pribadi Misal, nama, nama lengkap, nama semasa kecil, nama ibu, maupun nama alias. Dua, nomor identitas pribadi Misal, NIK, NPWP, nomor kartu keanggotaan rumah sakit, nomor rekening bank, maupun nomor kartu kredit. Tiga, alamat pribadi, baik rumah maupun surel. Empat, karakteristik personal yang ditunjukkan dengan gambar fotografis, karakteristik wajah seseorang, sidik jari, dan tulisan tangan. Lima, data biometrik yang diketahui dari pindai retina, tanda suara, sidik jari, dan geometri wajah. Enam, informasi atas pribadi, antara lain, nomor kendaraan, hingga informasi terperinci terkait properti. Tujuh, informasi aset teknologi seperti alamat IP yang selalu terhubung dengan seseorang. Delapan, informasi lainnya seperti tempat tanggal lahir, nomor telpon bisnis, alamat surel atau alamat surat-menyorat untuk keperluan bisnis, ras, agama, dan hal-hal terkait geografis, hal terkait pekerjaan, kesehatan, maupun edukasi seseorang. Tips melindungi privasi di media sosial dan aplikasi percakapan Satu, pisahkan akun pribadi dengan akun publik Agar bisa melindungi diri dan memisahkan hal-hal bersifat pribadi dan yang bisa dibagikan secara publik Dua, cek dan atur ulang pengaturan privasi Pengaturan privasi diatur sesuai dengan kenyamanan Kendalikan sendiri siapa atau apa saja yang dapat mengakses data pribadi kalian Tiga, ciptakan kata sandi yang kuat dan nyalakan verifikasi login Peretasan akun media sosial hingga surel dapat dihindari dengan kata sandi yang kuat Panjang dan mengandung unsur huruf, angka, dan simbol Serta nyalakan verifikasi login Empat, jangan sembarang percaya aplikasi pihak ketiga Misal kuis di Facebook yang meminta informasi maupun data pribadi Yang berdampak pada kehidupan pribadi baik daring maupun luring Lima, hindari membagikan lokasi pada waktu nyata Hal ini dapat digunakan seseorang yang berniat jahat seperti penguntit Enam, berhati-hati dengan URL yang dipendekkan Apabila berasal dari akun yang mencurigakan URL tersebut bisa saja mengarahkan ke situs-situs berbahaya Yang dapat mencuri data pribadi Tujuh, lakukan data detox Untuk mengecek keberadaan data diri di internet Silakan lakukan data detox agar lebih memiliki kendali atas data pribadi Di ranah daring dengan mengakses tautan berikut ini Delapan, jaga kerahasiaan PIN atau password pada ponsel dan laptop pribadi Orang-orang terdekat tidak jarang yang menjadi pelaku kekerasan berbasis gender Oleh sebab itu, memasang dan menjaga kerahasiaan PIN atau password sangat diperlukan Pengaturan privasi di media sosial dan aplikasi percakapan Pertama, Google dapat diatur melalui Google Account di laman berikut Dengan mengatur ulang bagian Personal Info, Data dan Personalization, People and Sharing Dalam bagian Location Sharing, Payments, dan Subscription Dua, Facebook dapat mengatur ulang pengaturan di profile di laman berikut Dengan mengatur ulang privasi, lini masa, dan penandaan, lokasi, pengenalan wajah, kiriman publik, aplikasi, dan situs web Tiga, Twitter Dengan mengecek pengaturan dan privasi di laman berikut Pengaturan yang harus dicek Akun, privasi dan keamanan, aplikasi dan perangkat Empat, Instagram Di bagian privasi dan keamanan Privasi yang diatur ulang antara lain Privasi akun, status aktivitas, membagikan ulang cerita, kontrol cerita, kontrol komentar, akun terkait, dan data akun Lima, WhatsApp Dengan mengecek pengaturan di bagian akun dan menuju bagian privasi Enam, Line Dengan mengecek pengaturan untuk melihat profil, akun, privasi, timeline, dan teman Tujuh, Telegram Dengan mengecek pengaturan untuk melihat privasi dan keamanan Apa saja yang dapat dilakukan saat menjadi korban Pertama, mendokumentasikan hal-hal yang terjadi pada diri Dokumentasi yang dibuat dengan kronologis dapat membantu proses pelaporan dan pengusutan pada pihak berwenang Seperti platform online, tempat terjadinya KBGO, ataupun kepolisian Dua, pantau situasi yang dihadapi Pantau dan nilai situasi yang sedang dihadapi Dan putuskan yang paling baik dan aman untuk dilakukan diri Tiga, menghubungi bantuan Dengan mencari tahu individu, lembaga, organisasi, atau institusi terpercaya Yang dapat memberikan bantuan terdekat dari lokasi tinggal Seperti bantuan pendampingan hukum Melalui lembaga bantuan hukum atau LBH Pendampingan psikologis seperti layanan konseling Dan bantuan terkait keamanan digital Komnas perempuan menyediakan saluran khusus pengaduan melalui telepon di Atau melalui surel ke Yang terakhir, lapor dan blokir pelaku Di ranah online, korban memiliki opsi untuk melaporkan dan memblokir pelaku Atau akun-akun yang dianggap atau telah mencurigakan Membuat tidak nyaman atau mengintimidasi diri dari platform online yang digunakan Apa yang harus dilakukan saat harus menampingi korban? Prioritas utama saat melakukan pendampingan korban Adalah memperhatikan dan mementingkan kebutuhan korban Semua tindakan yang akan diambil saat pendampingan harus dikonsultasikan bersama dengan korban Apa yang dapat dilakukan saat mendampingi korban? Pertama Membentuk jejaring dukungan atau support network Kepedulian dan dukungan jangka panjang bagi korban atau penyintas dapat mencegah KPGO untuk terjadi Dan membantu korban atau penyintas untuk sembuh dari trauma yang dialami Jika memungkinkan berkontribusi kembali pada aktivisme melawan KPGO 2. Menceritakan kisah korban dan penyintas Menciptakan wadah atau sarana agar korban dan penyintas dapat menceritakan KPGO yang terjadi Serta keberanian dan cara menghadapinya dapat menjadi kekuatan dan metode penyembuhan trauma yang dialami Penceritaan kembali bisa dilakukan melalui format digital Seperti digital storytelling berupa teks, foto, video, dan musik 3. Kampanye Solidaritas Kampanye yang mengakui dan memberikan validasi atas KPGO yang telah terjadi pada korban dan penyintas Kampanye Solidaritas dapat menyebarkan kesadaran akan keberadaan KPGO Serta membangun masa untuk memberikan tekanan pada pemerintah ataupun sektor privat terkait Agar membuat dan membangun kultur yang tidak mentoleransi kekerasan berbasis gender di dunia maya Tips peliputan korban untuk media masa Ada dua tips Yang pertama, media masa memiliki peranan penting dalam merespon KPGO Khususnya dalam mencegah terjadinya trauma untuk kedua kalinya terhadap korban atau penyintas Media masa dapat melakukan peliputan secara positif terkait penamaan dan pembongkaran kasus kekerasan berbasis gender Di ranah online atau yang terfasilitasi teknologi Dan bagaimana itu telah melanggar hak-hak perempuan dan kaum rentan Dua, hal terpenting dalam peliputannya Media masa tidak boleh terlibat dalam pendistribusian gambar dan informasi pribadi tentang korban atau penyintas Lebih lanjut dari yang sudah dilakukan oleh pelaku Terima kasih telah menonton!